Intro Halo halo selamat malam Udah ketemu malam minggu lagi nih Pada jalan kemana aja Hmm pasti ada juga yang cuma di rumah Atau gak ngapa-ngapain Tapi tenang aja Duita ada disini Buat nemenin malam minggu kamu Masih tetap di Pilgalo Pengobat luka hati, penyembuh duka hati Tema kita malam ini adalah Apa yuk? Ditinggalin saat lagi cinta-cintanya Waduh temanya nyesek ya Tapi dalam kesesakan hati Selalu ada pelajaran yang bakal Membuahkan kebahagiaan buat kamu loh Daripada Duita banyak ngomong nih Mending Duita langsung masuk ke cerhatan Temen kita aja ya Hmm dari Diandra Halo Duita aku Diandra Aku mau cerhat tentang cowok Yang dulu aku suka banget Aku sayang banget loh sama dia Pas liburan dia care dan jadi perhatian banget Aku juga bingung kenapa sifat cueknya bisa begitu berubah Padahal sebelumnya dia cuek sama kode dan perasaan aku Pas lagi sayang-sayangnya gitu ya Aku akhirnya tau ternyata dia jadian sama cewek baru di kelasnya Waduh aku shock banget lah pasti Terus aku harus gimana dong Ditinggalin pas lagi cinta-cintanya itu nyesekan Sebenernya aku udah move on nih Duit Tapi itu semua move onnya belum 100% Jadi aku harus gimana supaya bisa ngelupain dia Apa aku harus sebel dan benci sama dia Aduh Diandra Galau ya pasti ya Kalau ditinggalin pas lagi cinta-cintanya Boleh lah ya Duita kasih solusi Tapi Diandra Makasih ya udah bersedia berbagi cerita kamu di pil galau Miris juga ya pas aku denger cerita kamu Kalau saranku sih ya Keputusan move on dari kamu udah oke banget Tinggal kamu maksimalkan aja tuh Soal benci atau sebel itu kan manusiawi Mungkin kamu bisa jadikan kebencian dan rasa sebel kamu Jadi semangat untuk berubah Cari yang baru Tunjukkan ke dia kalau kamu bisa bahagia Bahkan lebih bahagia Pria seperti itu bakal nyesel loh Liat orang yang dulu pernah bareng sama dia Justru jauh lebih bahagia setelah udah gak sama dia Ini namanya balas dendam Tapi balas dendam ke arah positif Gimana caranya move on yang maksimal Kalau dari Duita ya Diandra Jangan kepoin kabarnya dia lagi Nah dari Facebook lah Dari Twitter lah Nguping cerita temen Harus nanya ke kakak kelas Blablabla Jadi yaudahlah Kamu harus berhenti cari berita kabar dia Simple kan Walaupun move on itu butuh waktu Bukan berarti move on itu mustahil Jadi kamu bisa ikuti saranku Namun semua tetap ada di pilihan kamu Diandra Terus kita masuk ke ramalan bintang ya Ini yang kamu tunggu-tunggu Kita masuk ke Capricorn Capricorn kayaknya emang cara paling baik adalah Ngomong duluan deh Diam-diaman itu emang bikin nyesek loh Dan bikin kita selalu bertanya-tanya Sebenernya tujuannya yang kita mau Atau yang kamu mau dengan dia itu apa Lalu kita masuk ke Aquarius Gak ada baiknya juga Menyimpan dendam Memaafkan emang gak mudah Tapi dewasalah Untuk Pisces Nunggu itu gak ada salahnya kok Setelah kamu berusaha Tunggulah hasil terbaiknya Dan untuk Aries Kesempatan baik Jangan disiasiakan Yang terbaik gak datang dua kali loh Oh iya Dan ini dia Taurus Mungkin ini saatnya buat bilang tidak Pada dia yang cuma bisa menyakiti kamu Kamu pantas bahagia dengan caramu sendiri Buat Gemini Berilah kesempatan kedua pada orang tepat Bukan ke orang yang menyakitimu dan mengulang kesalahannya Untuk Cancer Belajarlah untuk ikhlas Itu gak ada salahnya kok Gak semua hal harus berjalan sesuai kehendakmu Untuk Leo Kita cuma bisa sabar dan tetap berusaha Selebihnya Biarlah rencana Tuhan yang mengatur segalanya Yang penting Untuk Leo Kamu udah usaha Udah melakukan yang terbaik Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat usaha kamu Dan untuk Virgo Semua indah pada waktunya Ada masanya kamu terluka Ada masanya kamu bahagia Jadi bersabarlah Untuk Libra Kejujuran bukanlah barang murah Hargailah kejujuran setiap orang Meskipun kecil dan sederhana Untuk Scorpio Kamu harus mengerti Setiap orang menggunakan topengnya masing-masing Baca sikap mereka Dan untuk Sagittarius Menjaga komunikasi itu gak salah kok Jangan membatasi diri Kamu harus lebih membuka diri Demikian Pilgalo episode kali ini Episode Ditinggalin saat lagi cinta-cintanya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Jangan lupa dengarkan episode Pilgalo berikutnya Dan oh iya Subscribe dan langganan channel Youtube Duita Supaya kamu bisa tahu update terbaru Duita Video-video terbaru Duita Seperti ramalan bintang Terus memberi solusi untuk curhatan kamu Dan cover-cover lagu Pokoknya Semua tentang Duita deh Duita pokoknya Akan melakukan sesuatu yang baru dan segera Terima kasih sudah mendengarkan Pilgalo Duita deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.